Sangat menarik di kota sebesar Surabaya, ada sebuah kampung bernama Dupa Abang Terojo. Ada sebuah sanggar bernama Sanggar Umang Nur, di mana mereka memperhatikan kembangan anak-anak dengan cara kebudayaan. Di sini, di sanggar ini, anak-anak dilapati untuk melalui remok, aksara, bermain, membambat, dan sebagainya tanpa dipenuhi gaya. Sanggar ini terbentuk di sebelahnya untuk merasa memiliki penjadilan terhadap apa yang terjadi di kampung ini, di kampung dimana yang tinggal, di kampung ekslokalisasi, di kami sanggar ini posisinya ada di Dupa Abang Terojo. Setelah penuntukan ekslokalisasi, bukan berarti bahwa pas soal ini selesai, tetapi banyak hal, salah satunya adalah image, image masyarakat, stigma masyarakat terhadap warga, terutama khususnya adalah perempuan atau bahkan yang lebih berbayang anak-anak. Kami ingin merubah image itu bahwa anak-anak ekslokalisasi ini mempunyai karya, mempunyai prestasi, bahwa dengan sanggar dan seni buddha itu bisa memadai semua orang tanpa melihat identitas masyarakatannya. Itu tadi sanggar Romandur, kira-kira kita harus berkunjung kemana lagi? Itu isi kolom komentar ya.